Intro Saya ajak Anda, M.J. Siner, untuk kembali menyimak informasi soal jelang momenat taruh di tahun ini di mana lonjakan penumpang di Pelabuhan Belawan Medan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada pergerakan penumpang kereta api di Medan. Jadi moda transportasi laut dan transportasi darat sama-sama ada lonjakan. Untuk informasi lebih lanjut kita sudah terhubung dengan jurnalis M.J.N. Dana Pangaribuan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dana selamat pagi apa kabar? Selamat pagi Reno, kabar baik. Reno bagaimana? Selalu baik dan harus selalu baik. Oke, Dana hari Natal ini kan tinggal menghitung hari ya, jadi ya 3 hari lagi lah ya. Lalu bagaimana situasi pergerakan mobilitas masyarakat di momenat taruh, khususnya di Pelabuhan Belawan, Dana? Baik Reno dan juga M.J. Siner, betul sekali bahwa hari Natal 2022 tinggal menghitung hari. Sejumlah masyarakat akan melakukan tradisi, baik itu mudik, yang tentunya memilih pulang kampung ke kampung halaman mereka. Salah satu tujuan pulang kampung yang banyak didatangi masyarakat Reno adalah Kota Medan. Dimana kepadatan pemudik Nataruh kali ini sudah terlihat sejak H-7 hari Raya Natal 2022. Seperti halnya yang terpantau di titik mudik jalur laut, yaitu di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. M.J. Siner, lonjakan pergerakan penumpang pelabuhan ini naik sebesar 70% jika kita bandingkan hari biasanya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Operasi PT Peldi Medan, Martin Panjaitan, yang mengungkapkan bahwa ada sebanyak 2.607 penumpang yang tiba di pelabuhan-pelabuhan dengan menumpang KM Kelut untuk jadwal ketibaan pada hari Senin lalu, M.J. Siner. Dimana penumpang ini berasal dari pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta dan juga Pulau Batam ke Pulauan Riau. Setelah menurunkan penumpang ini, KM Kelut juga telah membawa 1.084 pemudik yang bertolak dari pelabuhan Belawan menuju pelabuhan Tanjung Priuk dan Pulau Batam. Nah, Reno dan juga M.J. Siner, naiknya jumlah penumpang angkutan laut ini memang dipengaruhi beberapa faktor. Selain dari menyambut hari besar keagamaan, namun juga dikarenakan murahnya harga tiket kapal dibandingkan harga tiket pesawat. Dimana harga tiket kapal ini berada di kisaran harga Rp220.000 untuk kelas ekonomi dewasa hingga Rp638.000 untuk kelas 1A dewasa tujuan Batam Belawan. Sedangkan khusus bayi, 0-23 bulan, harga tiketnya hanya Rp27.000-73.000. Nah, M.J. Siner, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pelabuhan PT. Pelni juga menambahkan satu armada kapal penumpang KM Dorolonda yang diperbantukan untuk satu trip perjalanan yang membawa penumpang di masa mudik Tataru 2022-2023. Selain dari penambahan armada, pengamanan mudik tentunya dilakukan di pelabuhan, yang mana telah disiapkan dengan menyiagakan personil gabungan yang akan berpatroli di titik rawan di pelabuhan Belawan serta menyiagakan satu unit pos pengamanan yang aktif atau melayani 24 jam. Untuk hari ini saja, informasi tambahan yang kami dapatkan bahwa KM Kelut akan berangkat dari Batam menuju Belawan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan tiba di pelabuhan Belawan pada esok hari sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Reno. Oke, itu tadi di jalur laut ya, Dana. Kalau di jalur darat khususnya untuk moda transportasi kereta api, bagaimana dinamiknya di sana? Apakah sama sudah mulai ada peningkatan sejak H-7 atau seperti apa pergerakannya? Ya, Reno dan juga MJ Lesner, tidak hanya di pelabuhan Belawan yang tadi saya sebutkan, kepadatan pemudik memang terpantau juga terjadi di stasiun kereta api Medan, di mana pemudik ini akan berangkat dari Medan menuju Pematang Shantar, kemudian Tanjung Balai, dan Rantau Prapat. Yang tak lain ini adalah kota ataupun kampung halaman saya, Reno dan MJ Lesner. Nah, dari data yang disampaikan, pihak PT KAI Regional 1 Sumatera Utara diketahui bahwa menjelang Natal tahun ini ada sebanyak 15.800 penumpang yang telah diberangkatkan dari Medan, baik untuk jarak dekan maupun jarak jauh. Menurut Humas PT KAI Regional 1 Sumatera Utara, Anwar Solihin, pada masa Nataru tahun ini pihaknya menyediakan 12 kereta api keberangkatan jarak jauh, diantaranya 6 kereta untuk mayani rute Medan menuju Rantau Prapat dan 6 kereta untuk mayani rute Medan menuju Tanjung Balai. Anwar juga menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan 95.688 tiket bagi pemudik yang dapat dibeli dan dipesan secara online maupun offline, di mana sejauh ini sudah 16% dari tiket yang tersedia sudah terjual kepada penumpang. Nah, prediksi puncak harus mudik untuk jasa transportasi kereta api di Medan atau khususnya Sumatera Utara diperkirakan terjadi pada H-1 Natal 2022 atau pada tanggal 24 Desember 2022. Nah, pada musik maksud kami pada masa mudik Nataru 2022-2023 kali ini, persyaratan bagi penumpang perjalanan juga sudah dilonggarkan Reno dan juga MC Listener, di mana untuk penumpang kereta api dengan usia 6-12 tahun yang belum vaksin sudah bisa menumpang kereta api hanya dengan menunjukkan keterangan belum bisa divaksin dengan kondisi tertentu ataupun harus didamping oleh orang dewasa yang sudah divaksin booster. Nah, Reno dan juga MC Listener, meskipun saat ini sudah dilonggarkan bukan berarti kita sebagai pemudik bisa abai ya karena protokol kesehatan tetap harus dijaga dan ingat kita harus waspada bukanlah takut demi kesehatan sendiri maupun orang lain. Begitu Reno dari Medan. Baik, terima kasih. Dana Pangaribuan untuk informasi komprehensif Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Tetap jaga kesehatan. Dana, salam untuk teman-teman di sana. Baik, salam ya Reno.